Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menonaktifkan verifikasi 2 langkah di akun TikTok Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menggunakan saluran di WhatsApp Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jika sebelumnya kita sudah membuat bagaimana sih cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah di akun TikTok kita Supaya akun kita lebih aman Kali ini kita akan menonaktifkannya teman-teman Mungkin untuk keperluan tertentu teman-teman ingin menonaktifkan verifikasi 2 langkah ini Kita langsung buka aja TikTok Kita pergi ke bagian profile, setelah itu pergi ke bagian settings and privacy Teman-teman pilih security atau keamanan Nah di paling bawah itu 2 step verification saya masih on ya teman-teman masih aktif Kita langsung klik aja Untuk menonaktifkannya disini teman-teman klik saja mulai dari yang on itu ada phone Teman-teman langsung remove Kita remove teman-teman Ini saya salah klik Kita kembali dulu Nah di phone ini kita remove Kita confirm Selanjutnya untuk email Email juga disini kita klik Kita turn off teman-teman Kita nonaktifkan, kita matikan Maka demengan begitu 2 step verification atau verifikasi 2 langkah di akun TikTok kita sudah berhasil nonaktif teman-teman Jika teman-teman ingin mengaktifkannya kembali Teman-teman bisa langsung klik di bagian turn on ini dan ikuti langkah yang sebelumnya sudah saya buat Nah disitu sudah off ya teman-teman Jadi teman-teman tahu disini jika 2 step verification kita itu nonaktif Jika ada dari device lain mencoba untuk login ke akun TikTok kita Maka mereka akan lebih bebas teman-teman Tidak akan dimintai kode verifikasi seperti kita mengaktifkan kode verifikasi tadi Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara menonaktifkan verifikasi 2 langkah di akun TikTok Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara bermain OME TV server luar negeri Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa